Intro Pak saya gak salah pak Iya iya kita tanya-tanya dulu kamu gak usah tegang biar saya aja yang tegang Ini udah tegang semua pak Saya belum, saya dikit lagi Pasya, Pasya, Pasya nama asli anda Sigit Purnomo pak Sigit Purnomo kenapa jadi Pasya namanya Kenapa jadi Pasya tuh karena dulu Apa namanya Katanya saya ketunang kerajaan pak Dari Ottoman Empire pak Kalau di Turki tuh Ottoman Empire tuh Pasya tuh setingkat menteri pak Jabatan pak, Pasya tuh jabatan pak Jadi saya Diberi nama Pasya biar ada jabatan Gue gak salah Bukan, bukan, bukan Saudara Pasya Apakah anda sadar posisi duduk anda Salah Pak tolong pak jangan dipukul pak saya pak Enggak, miring dikit Oh iya Sama-sama Berarti nama Pasya itu melukiskan sekarang bahwa anda akhirnya menjabat sebagai wakil wali kota Palu Udah beres pak Udah beres pak Udah beres Pada waktu itu Pada waktu itu pak Sebenernya anda ini Mas Yang diomongin kan banyak kok cuma tiga Berarti nah Waktu menjadi wakil wali kota Palu Wakil wali kota Kota Palu Anda ngomong apa sih kemarin Gak usah diulang kotanya Wakil wali kota Palu Ketika anda menjadi wakil wali kota Kota Palu Ya gak salah Cuman kalau mau efisien wakil wali kota Palu cukup Iya gak usah pakai wali kota Kota Palu Coba, coba ulang coba pak Seandainya anda menjadi wakil wali kota Palu Nah Ini yang benar Catat Anda jarang pulang Sebenernya anda ini menjadi wakil wali kota atau Bang Toyib Oh gak ngomongin Oh Hei Oh Oh Tunggu Hei Hei ada apa ini Kiki ada apa Hei 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 Ada apa ini Ngapain Aku mau ngobatin Dika Kakaknya mau ngobatin Kan sakitnya disini pak Tapi suruh buka celana Aduh Kiki Kiki Enggak Coba sini dulu sebentar aku mau jelasin Sakit Sakit Aku tuh Aku tuh gak bermaksud Kurang aja kan Lihat pak, aku ditempel-tempel ini Buat apa ini pak Ini namanya alat genyut jantung Itu clip out Itu namanya clip out Dia tuh lukanya kan disini pak Kalau saya tuh saya suruh buka Takutnya ada luka yang menjalar gitu pak Yang menjalar bukan luka Ubi Ubi jalar Udah ya pak yuk Selamat dulu yuk Ubi Ubi Yang bener Maaf 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 Mas saya maaf ya Saya kaget pak Iya saya juga kaget ini Sama kaget semua ini Tadi ada belum jawab Ketika anda menjadi wakil wakil kota Palu Anda jarang pulang Ya kan kami harus full time pak Anak istri semua di Jakarta Di Jakarta Berapa lama sekali ketemu di Jakarta Kan waktu itu Kenapa istri saya gak Gak terlalu banyak dipalu Karena kan hamil terus pak Ngelahirin terus Hah? Kan jagain anak-anak gitu loh Jadi kamu setiap pulang Jakarta menghamili Kalau Jakarta menghamili Nah nah Bukan maksudnya gini Kan saya dilantik 2016 Waktu ini ceritanya ya 2016 2021 Sorry 2016 Iya Bulan Februari Nah anak saya kan baru lahir Bulan Desember 2015 Jadi masih baby Gak bisa ditinggal Gak bisa ditinggal Terus 2017 Lahir lagi Oh Jadi yang ini masih kecil Ada lagi yang si Kaila kan Kaila 2017 Nah mesti nunggu 2 tahun dulu Karena kan nyusunya harus eksklusif Betul eksklusif Udah 2019 Tambah bencana Tadi saya pikir gempa lo pak Jujur pak saya pikir gempa pak Trauma ya gitu dulu ya Iya Iya Oh jadi begitu Jadi tadi saya takutnya beneran pak Gitu Iya 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 Saya jadi takut beneran juga ini Saya juga jadi takut Iya Nah ini berarti masa jabatan sudah selesai Sudah selesai Dan saya lihat anda sudah mulai kembali ke band Umu lagi Rekaman lagi Berarti memang sudah memutuskan berhenti dari politik Iya sementara seperti itu Komendan Kalau sementara berarti anda akan kembali lagi ke dunia politik Tergantung Komendan Karena Kita lihat situasi politik Hari ini nanti seperti apa Iya 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 Mungkin mau mencalonkan menjadi gubernur Iya mungkin Mungkin Nanti Soalnya nanti 2024 Komendan Iya Nanti kita bisa bicara lah Soal itu Komendan juga berminat Pengen maju Nah kalau Komendan berminat Kami bisa mengakomodir Komendan Sudah 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 Tenang nanti jangan bicara disini dulu Kenapa mas Wen Ya kemarin gagal aja stress Itu bukan tingkat gubernur loh Iya 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 Berarti bisa dibilang anda mungkin sekarang lagi melepas kangen dengan temen-temen ungu Ada singil terbaru sudah dibuat saya dengar ya. Hampir keluar, hampir, hampir keluar. Sedikit lagi keluar nih Pak. Iya sedikit lagi keluar. Target kami harus mengalahkan Stinky. Ah target tunggu mengalahkan? Stinky. Gak usah ngapa-ngapain dia udah kalah. Dan izinkan aku memeluk dirimu. Kali ini saja. Mohon maaf, memang dia ini dulu bekas pemandu karaoke. Penyanyi dong, penyanyi, penyanyi. Emad, vibranya sangat main. Ungu masih membuka lowongan untuk backing vokal berkenan? Saya bisa kok sebuah latihan ini joget backing vokal? Bisa nyanyi. Maaf, Pak Masya kayaknya gak cocok. Kenapa? Karena pengalaman dia lebih ke backing soang. Bener. Soda. Wah, backing soang. Wah, angsa ya. Angsa ya. Ada juga backing soda, backing soda. Tapi gak apa-apa nih, mumpung ada Mas Masya. Coba boleh duit gak? Boleh dong. Pakai nada kamu, nada aku. Nada abang aja, saya gak tau nada. Ini aja. Biar sama-sama Adil, gimana pakai nada dada. Wah. Itu film. Itu film. Om Roma. Ini gak tau banget jawabannya. Dan izinkan aku memeluk dirimu. Sekali ini sahaja. Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Lihat saya. Lihat saya. Lihat dong. Itu dia. Kalau duet. Itu dia. Kalau duet itu harus. Iya. Harus eye to eye. Eye to eye. Betul. Dan izinkan aku. Itu model video klip. Aduh, Pak. Aduh. Bisa biasa aja ya. Yaudah nyanyi biasa aja. Itu bentuk profesionalitas aku. Dengerin, kamu bukan profesional. Kamu dagang barusan. Ini kenapa sampai berita ini muncul, Bang? Ya ini kemarin ada gak tau lah salah satu apa namanya. Pemilik Facebook nulis tentang itu. Saya kebetulan juga sama Adil pas lagi gak bareng. Oh oke. Kenapa? Pisah ranjang? Enggak. Enggak lagi. Komandan biar kita ngobrol lebih enak. Yuk kita ngobrol di bawah ya. Ini kan ada kursi. Ini ada kursi. Ini ada kursi. Ini ada kursi meja. Pasangin. Digeser dulu ya. Biar. Kejauhan, kejauhan. Max, Max. Kejauhan. Selalu ke depan. Ya kayak gitu. Kemendan. Tapi itu gosip aja ya. Sudah saya juga sempet kaget juga. Soalnya kan pas lagi gak bareng. Pas lagi nyonya pas lagi ke Bogor. Saya di Jakarta. Kirain ada apa-apa di jalan. Ada apa gitu loh. Tapi perasaan Anda. Terus telepon. Ternyata nyonya udah tahu. Oh ini majikan abang? Bukan itu istri saya. Apa gak nyonya? Maksudnya nyonya tuh bukan berarti dia. Maksudnya istri. Abang laporin gak yang buat beritanya? Gak lah gak perlu. Maksud saya kita kan gak tahu. Kalau misalnya dia berulang-ulang berarti kan motifnya berbeda. Tapi ini saya kira mungkin istri gak apa-apa. Jangan terlalu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Kecuali lapor pak. LAPOR Pak. LAPOR Pak. Kayaknya abang Pasha suka banget sama jingle itu yah? Saya betul sekali. Kok dibikin album? Engga usah jangan-jangan. Karena itu시 ungu gak ada urusannya dengan lapor pak. Tapi kalau kita melihat Ya bu, mohon maaf Aku kayaknya mau berhenti dari kepolisian Hah kenapa? Ya disini nyanyi mulu bu Wendy gak punya wipawa disini bu Kemanan Wendy bawaannya bentar-bentar Kalau ada lapor pak, nyanyi mulu Nyanyi mulu Ibu siapa? Ibu Suharti yang ayam Komandan katanya ada urusan dulu Tolong ditangani dulu Siap komandan Itu ada yang ditangkep lagi Saya harus cek dulu Siap komandan Saya bantuin ya Saya bantuin Oh iya makasih Ini maksudnya Maaf ya Bang Pasya Kalau jadi wanita cantik tuh emang susah banget gitu loh Suka diperhatiin banyak pria Belum pernah kena kertas karbon lu ya Ngaku-ngaku cantik Pintunya ketutup sendiri Pintunya ketutup sendiri Kenapa? Siapa? Itu ada kameramen Jangan dibuka dong Gue lagi kebangun keseraman Oh iya 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 Pertanyaan selanjutnya Rumah Pasya Ungu luas banget Bahkan sampai pakai HT Untuk komunikasi dengan ART Ini rumahnya Mas Pasya itu 6.000 meter Jadi dari pintu masuk Sampai ke pintu rumahnya Itu naik ojek 3 kali ganti Baru nyampe Benar Gak bisa sekali Gak bisa Terus 3 kali ganti Betul ya mas HT Kalau nyampe depan pagar pagi Nyampe depan rumah sore Tuh Mulai PA nih orang Kalau gak jalan-jalan ya Kalau gak jalan-jalan Kalau jalan-jalan sih Sampainya sore ya 6.000 meter Dan sementara Kenapa Anda memilih Tinggal di daerah yang Agak jauh dari Jakarta Yang pertama Memang kebetulan Dapat harganya gak mahal Gitu loh mas Wen Tapi katanya Mas kebetulan Maksudnya dapat tanahnya Gak terlalu mahal Itu yang pertama Memang konsepnya kan Tadinya cuma sekedar Beli tanah aja Gak kepikiran ngebangun Karena itu kan tadinya kebun Tadinya kebun Nah terus karena kebun Ya biar aman Kita aman Tetangga juga aman Gak ada konflik ke depan Kita pagerin Supaya gak ada yang saling claim Kan gitu Kita pagerin lah Nah begitu dipagerin Kan disitu ada Ada buah apa Pohon rambutan Pohon belimbing Manggis Durian Banyak loh waktu itu kan Oh abang dibakar sari Buka kain burungnya Itu ada pelimbing Ada yang Oh makar sari Jelas-jelas sebanyak buah-buahan Ya dimana Kamat jati Jadi semua jenis pohon ada disana Semua jenis pohon Apa buah-buahan Terus kepikiran kok Kayaknya pengen makan buah-buahnya Minimal kan harus Lesehan Dibangun lah Kecil-kecilan Apa ruangan Kecil-kecilan untuk makan buah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Seru ya Kenapa bu Ayu Gak kenapa-kenapa Mau disini aja Oh jadi ini bu Ayu Ini saya pengen liat dia Ini kayak pokalis-pokalis yang ngetop itu loh pak Gak pak Kalau disini saya ngeri ditanya-tanya Trauma saya trauma Saudara Pasya Siap Apakah benar Ukuran anda lebih besar Daripada tiang Ukuran apa Kan besar Pasya daripada tiang Itu Pasya 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 Ini dihapus Ini dihapus aja Masa sih Masa sih Gak salah ya Terakhir Terus ya Terus Ulang pak ulang pertanyaannya Ulang Gue pengen Ini hoax ya Ini hoax ya Aduh Aduh Tanya lagi pak boleh Ini lagi ya Ini panjang lagi ya Pancang lagi ya Hei 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 Ingetin hari ini, tinta kali ini, gue akhirnya mengalami dan melihat superman ngambat. Parah ya dia ya? Parah. Parah. Jadi. Kalau ada tanah 6 ribu. Gede. Itu gede loh. Itu tanah 6 ribu meter gede loh. Kalau ada tanah 6 ribu. Hei. Hei. Istri. Siap udah. Tolong dong. Bantu temen lah. Maren-maren orang lewat situ rame banget. Tadi lewat deh Pak. Ya saya udah begini. Ya ampun. Ini Pak. Lagi fokus. Lagi fokus. Dapet bagian kayak dia kemarin gitu. Ini namanya. Ini nama saya loh. Saiton. Saiton. Oh pasal gak kelihatan. Pasal gak kelihatan. Hei. 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 Kan kemarin kalau tidak salah. Anda sempat diminta mundur. Iya. Yes. Tapi kenapa anda tetap bertahan? Apa susahnya sih mundur? Ya. Jadi waktu itu memang bunga. Beda-beda mundur, beda mundur, beda mundur. Gituan! Keren! Wooo! 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 Superman! Superman! Jarang-jarang Superman! Jarang-jarang superman! Jarang kerempat ini Superman. Ini pada lantai 72. Iya! Iya! Tokok! Tokok! Sembangin. Waduh. Superman lewat tuh. Jarang-jarang itu Superman warna-warna. Lewat lagi nggak ya kira-kira ya? Aduh. Biasanya sih lewat lagi. Nggak sih, bisa ya. Nah ini berarti. Kalau minta. One way. Kenapa tetap percahan gitu. Iya, Bokak. Mas Masya, dilanjutkan. Kenapa Anda tetap bertahan di jabatan Anda? Ya, karena memang yang terlepas saya pengen mundur atau tidak itu kan bukan kewenangan saya. Tapi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Hanya ada tiga hal yang mengatur seorang kepala dari itu bisa mundur atau berhenti. Saya tidak termasuk dalam tiga poin itu. Jadi entah disebut emosional atau hanya untuk menunjukkan bahwa saya berkomitmen. Bila mana saya dianggap tidak bekerja dengan baik, saya juga tidak ada masalah. Mundur pun tidak ada masalah. Benar-benar. Oke sudah selesai kita bubarin. Oke terima kasih. Terima kasih ya Mas Asya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Ini komandan tidak ada harganya ini. Sekarang gue tahu yang baik sama gue cuma hilang. Wah, apa-apa saya, Pak? Dia yang bantuin gue jadi superman tadi. Dia doang yang baik. Tidak, Tidak.